selamat menikmati resepnya lengkap banget dari minyak bawang, pangsit, ayam merah, kemudian ayam tabur, dan juga sambalnya yang rada-rada asem tapi magnus nah di seri pertama kita akan buat dulu minyak bawangnya ya teman-teman minyak bawangnya saya buat dari kulit 700 gram paha atas ayam ya kita ambil kulitnya saja dapat 100 gram kulit kemudian nanti kita akan tambahkan 100 gram bawang putih, 1 ruas jari jahe nah pertama bawang putihnya kita haluskan dulu ya seperti biasa saya menghaluskannya dengan magic chopper mitosiba CH200 ini tanpa air ya kita cacah atau kita chop dengan mitosiba cukup 7 detik saja matikan mesinnya lalu hasilnya seperti ini sekarang kita panaskan wajan ambil kulit ayamnya letakkan di wajan kita goreng ya sampai berminyak saya tambahkan dengan 1 ruas jari jahe untuk menguatkan rasa supaya nanti minyak bawangnya lebih harum kita tutup ya biar kaldu ayamnya lebih keluar maksimal nah tuh kita bolak-balik tuh kelihatan ya sudah mulai berminyak nah ini enak banget karena saya menggunakan wajan anti lengket stain cookware ya jadi dengan memanggang tanpa minyak tidak gosong nah ini minyaknya sudah mulai keluar kelihatan ya teman-teman ya ini aromanya enak banget ini nanti akan menyedapkan aroma mie ayam kita ya tutup lagi nah kira-kira 90% mendilanung kering kita masukkan 250 cc minyak goreng kita goreng sampai kering nah ini supaya aroma minyak yang keluar dari kulit ayamnya tuh nyatu dengan minyak gorengnya ini nanti kita goreng kulitnya sampai kering sampai kering ya sampai kriuk-kriuk bisa dimakan setelah kering saya sisikan dulu jahenya karena sudah mulai kering biar gak gosong kalau gosong nanti merusak rasa minyak bawangnya kulitnya juga sudah kering kita angkat kita sisikan nah dalam kondisi minyak yang sangat panas ini ini kan panas banget ya saya matikan kompornya baru saya masukkan bawang putih yang sudah saya haluskan nah ini kita masak kita nyalakan lagi apinya dengan api yang sangat kecil ya nah begitu warnanya sudah berubah coklat ke kuningan semu-semu gitu belum coklat banget kompornya dimatiin ya nah ini kompornya sudah mati lihat ya dia busa minyaknya mulai turun saya tambahkan dengan 2 sendok makan minyak wijen biar wangi minyak bawangnya biar spesial lalu sedikit sekali garam kurang lebih 1.4 sendok teh garam biar ada aroma rasanya dan juga biar lebih awet udah enak banget nah ini ya ini dalam kondisi kompor mati saya aduk-aduk terus agar aroma bawangnya keluar dan tidak kosong ya setelah itu matikan kompor letakkan di wajah nah ini minyak bawang salah satu bumbu utama untuk membuat mie ayam bangkanya nanti rasanya endes rendes manius apalagi minyak bawangnya dengan menggunakan kulit ayam dan jahe serta minyak wijen nah teman-teman minyak bawang ini selain untuk membuat mie ayam penyedapnya juga bisa dipakai untuk masak menu-menu lainnya sampai ketemu lagi di seri mie ayam bangkal lengkap salam kuliner maknyus salam kuliner salam kuliner salam kuliner